Intro Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indah Tanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Intro Aku mendengar Ayat Tafalan 1 Samuel pasal 3 ayat 9 Perbicara lah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Pekabaran pelajaran ini, aku mendengar dan menjawab ketika Allah berbicara kepadaku. Pernahkah engkau mendengar ibumu memanggil dan engkau pura-pura tidak mendengar? Sesuatu yang bertentangan dengan cerita kita hari ini. Samuel mendengar seseorang memanggilnya dan dia berusaha untuk menjawab. Anak laki-laki yang kecil itu adalah merupakan jawaban doa ibunya. Anak berdoa untuk meminta seorang anak. Ia berjanji kepada Tuhan bahwa ia akan memberikan anaknya kepada Allah untuk menjadi hambanya. Kemudian ia membawa anaknya yang kecil itu untuk tinggal bersama Imam Eli di Ba'id Suji. Samuel dan Imam yang tua itu menjadi begitu dekat. Samuel bersifat penolong dan berbelas kasihan dan tidak pernah ada seorang bapak yang mengasihi anaknya lebih dalam daripada Eli terhadap anak ini. Kita bisa baca dalam Alfa dan Omega Jili 2, halaman 202. Imam Eli semakin tua dan ia dipenuhi dengan kecemasan dan penyesalan oleh tindakan-tindakan penyelewengan anak-anaknya. Ia telah berpaling kepada Samuel untuk memperoleh penghiburan. Samuel mendatangkan sukacita dan kebahagiaan terhadap imam yang tua itu dan Samuel mencintai orang tua itu. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Kita bisa baca dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1. Tetapi Allah berbicara kepada Samuel pada hampir setiap waktu. Penglihatan Eli sudah kabur. Dia hampir buta dan ia membutuhkan Samuel untuk menolongnya. Pada suatu malam, ketika imam Eli sedang berbaring di tempat tidurnya dan Samuel pun sudah tertidur di dalam kamarnya, Samuel sudah terlelap. Tiba-tiba, dia mendengar suatu suara memanggil. Samuel? Samuel bangun dengan segera. Sebuah lampu kecil masih menyala di dekatnya. Apakah Eli membutuhkannya? Samuel bangun dan pergi ke kamar imam Eli. Aku di sini. Dia berkata kepada Eli, Engkau memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Saya tidak memanggil engkau. Pergilah kembali tidur. Samuel dengan segera kembali ke tempat tidurnya. Saya yakin Eli menganggilku, pikirnya saat memenjamkan matanya. Kemudian, Samuel mendengar lagi satu suara. Samuel? 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 Anak itu bangun dan melihat sekeliling. Kemudian, ia meninggalkan tempat tidurnya dan berdiri di samping imam Eli. Aku di sini. Katanya, Engkau memanggil aku. Tidak, Samuel. Aku tidak memanggil engkau. Sahut Eli. Pergilah kembali tidur. Samuel kembali ke tempat tidurnya. Saya yakin saya mendengar suara imam Eli, pikirnya sambil memakai selimutnya. Samuel? 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 Suara itu terdengar lagi. Samuel melompat dan segera menemui imam Eli. Aku di sini. Dia berkata dengan sopan, Engkau memanggil aku. Eli menjawab, Tidak, saya tidak memanggilmu. Kemudian, Eli merasa yakin bahwa Tuhanlah yang memanggil kepada Samuel. Kemudian ia berbicara kepada Samuel. Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicara lah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Kemudian Tuhan berbicara kepada Samuel. Ketahuilah, Aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan pising kedua telinganya. Aku akan menepati kepada Eli dan kepada anak-anaknya segala sesuatu yang sudah aku janjikan karena anak-anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik. Samuel terkejut. Akhirnya, ia tidak bisa tertidur sepanjang malam. Pada pagi harinya, dengan cepat dia pergi melakukan pekerjaannya. Ia takut menceritakan kepada Imam Eli apa yang Allah telah katakan. Tetapi, Imam Eli segera menemui Samuel dan berkata, Apa yang telah Allah katakan kepadamu? Jangan sembunyikan itu daripadaku, Samuel. Samuel menyatakan semua yang Allah telah katakan. Dan Imam Eli mengetahui bahwa Allah telah membuat Samuel menjadi pelayannya. Pada malam itu, Allah memberikan kepada Samuel hal pertama dari pekabaran yang Samuel akan sampaikan kepada umat Tuhan untuk tahun-tahun yang akan datang. Samuel sungguh merupakan hamba Allah sepanjang umur hidupnya. Dan Allah menginginkan engkau untuk melayaninya juga. Engkau dapat menjadi pesuruh Allah. Engkau dapat membagikan kepada orang lain apa yang telah Allah katakan, manakala engkau lebih banyak lagi belajar firmannya, Alkitab. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya. Terima kasih telah menonton!